Jadi disini ada soal, sebuah lilin dengan tinggi 4 cm diletakkan 20 cm, di depan sebuah cermin cekung dengan panjang fokus 15 cm. Tentukan letak ukuran dan sifat bayangan. Jadi disini S nya itu jarak bendanya ialah 20 cm, dan jarak fokus cermin itu ialah 15 cm. Pada soal ini untuk menentukan letak bayangannya itu kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Tinggal kita masukkan lenya, jadi disini 1 per 15 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, jadi disini 1 per S aksennya itu ialah 1 per 15 dikurang 1 per 20. Kemudian disini kita samakan lagi penyebutnya, jadi disini kita kalikan, jadi disini penyebutnya itu ialah 300. Kemudian kita samakan pembilangnya, jadi disini 20 dikurang 15. Sehingga 1 per S aksennya itu ialah 5 per 300. Jadi S aksennya ialah 300 per 5, kita akan dapatkan S aksennya itu 60 cm. Jadi jarak bayangannya itu ialah 60 cm. Kemudian disini kita akan tentukan perbesarannya, jadi M nya itu sama dengan S aksen per S. Jadi kita masukkan D nya, jadi disini S aksennya itu 60 cm, dibagi dengan S nya itu 20 cm. Jadi kita dapatkan perbesarannya itu ialah 3 kali. Jadi ukuran bentanya ini, dia diperbesar 3 kali pada cermin cekung. Jadi disini kita tentukan ukurannya, jadi ukurannya itu ialah tingginya lilin dikali dengan perbesarannya. Kita masukkan tingginya itu 4 dikali dengan perbesarannya 3 kali, jadi ukurannya itu pada cermin cekung ialah 12 cm. Kemudian setelah itu, disini kita lihat bahwa yang pertama itu jarak bayangannya itu ialah 60 cm dan hasilnya itu positif. Berarti yang pertama itu, karena jarak bayangannya itu positif, maka bayangannya itu terbentuk di depan cermin. Jadi karena dia terbentuk di depan cermin, maka bayangannya itu ialah nyata. Kemudian yang kedua itu ialah disini kita lihat bahwa bayangannya ini diperbesar, jadi disini ada juga sifatnya, yaitu diperbesar. Nah kita lihat pada tabel ini, disini ada sifatnya nyata dan juga diperbesar. Berarti bayangannya itu dipastikan terbentuk pada ruang 3, cermin cekung. Jadi tidak hanya nyata dan diperbesar, jadi disini sifat bayangannya juga itu ialah terbalik, disini terbalik. Jadi ini adalah jawabannya, sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih.